Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Kang Opre Oke om bro, kali ini saya memberikan tutorial Cara nambal atau ngelim Bagian adil atasin om bro ya Bagian plastiknya yang dibuat selang ini pecah om bro Oke langsung saja om bro ya Ini sudah saya lepas Caranya itu pakai lim dextone yang hitam putih itu om bro Terus untuk cara nyambungnya ini Sama seperti video saya yang dulu Cara nyambung menggunakan lim dextone om bro ya Jadi pakai solasi dulu seperti ini om bro Terus tinggal dibentuk Untuk awal ini Tidak usah bagus-bagus om bro Karena ini cuma dasaran Yang penting bisa berdiri dulu bagian selangnya om bro ya Jadi intinya ini Seperti buat fondasinya dulu gitu om bro ya Nah untuk cara bikinnya itu sedikit-sedikit om bro Sampai jadi bundar seperti ini om bro Kalau sudah kering seperti ini Tinggal dilepas solasinya om bro Nah ini jadi masih dasaran pertama om bro ya Setelah ini Langsung digosok om bro ya Ini kan sudah kering ya Ini kurang lebih saya Ngelimnya sore tadi Terus ini sekarang malam Baru saya lepas plastiknya om bro Untuk gosoknya ini Saya pakai amplas kasar Ukuran yang 50-150 om bro Yang biasa dibuat kayu itu om bro ya Oke langsung saja om bro Digosok Kalau pakai amplas yang halus Lama gosoknya om bro ya Nggak selesai-selesai Kalau yang kasar seperti ini Cepat om bro Nggak usah pakai air yang gosoknya ya Langsung saja digosok Nah Kalau sudah digosok Sampai halus sampai rata Baru kelihatan nanti kurang-kurangnya Dimana om bro Nah kalau sudah seperti ini Tinggal ditambal om bro ya Ditambal kurang-kurangnya Yang lubang ditambal Yang kurang rapi ditambal Sampai bentuk seperti Aslinya gimana Dibentuk om bro ya Oke Setelah kita lakukan pengeliman yang kedua ini Sudah jadi om bro ya Jadi ini sudah bentuk Jadi sekarang tinggal digosok Dihalusin om bro ya Proses yang ketiga ini Dirapikan om bro Jadi yang pertama tadi Bikin fondasinya dulu Biar kuat berdiri Yang kedua itu Ditambal yang kurang Terus yang ketiga ini Dibentuk Dan dihaluskan om bro ya Oh yang kedua tadi itu Ditambal dan dibentuk Yang ketiga dihaluskan om bro Dan ini hasil setelah dihaluskan om bro Warnanya putih seperti ini Nah ini sudah bentuk Dan sudah dihaluskan om bro ya Untuk proses selanjutnya Tinggal dibuat mengkilap om bro ya Biar sama seperti sampingnya ini Oke ini dicoba dulu Bisa masuk apa tidak Oke masih bisa om bro ya Jadi selama proses membuat ini Sambil dicobak-cobak seperti ini om bro ya Takutnya nanti terlalu besar Atau terlalu kecil om bro Oke kalau sudah pas Tinggal dikilapkan saja om bro ya Biar kelihatannya bagus Sama seperti yang sampingnya itu om bro Untuk mengkilatkannya pakai limgi om bro ya Jadi selain mengkilat Dia juga lebih kuat lagi om bro ya Karena ini kan sambungan om bro ya Biar lebih kuat lagi Karena masukinnya nanti Sedikit ditekan om bro Biar kenceng ya Ngelimnya sedikit-sedikit om bro Biar gak kemana-mana Karena dia cair seperti air ya Biar gak turun ke bawah-bawah Oke ini sudah rata om bro Tinggal ditunggu saja sebentar Kalau limgi ini gak perlu lama nunggunya ya Sebentar aja sudah kering om bro Oke ini setelah beberapa menit om bro Sekarang sudah kering Tinggal kita pasang selangnya om bro ya Masangnya sudah mengkilat ya Gak bagus Dan bentuknya udah sama seperti aslinya om bro Oke untuk pemasangannya itu Dikasih oli sedikit om bro ya Disini saya pakai oli singer om bro Biar licin Ditaruh di bagian luarnya ya Tinggal dimasukkan saja om bro Jadi masukinnya kalau seret seperti ini Sudah pas om bro ya Sudah bagus ya Yang penting tidak terlalu seret Nanti patah lagi om bro Nah sudah masuk om bro ya Oke sudah pas om bro Mantap Tinggal dipasang klaimnya saja Ukuran klaim juga sudah pas nih ya Sudah sama seperti yang di sebelahnya Oke om bro Kalau sudah seperti ini Sudah tinggal dipasang saja Ke bagian mobilnya om bro ya Ini sudah jadi om bro Jadi contoh terpasangnya itu Seperti ini om bro Nah ini ya Mantap ya Tetap rapi om bro ya Cuman warnanya sedikit kelihatan putih Karena selangnya ini Saya dapatnya buah-buah Merupukan warna hitam Oke om bro Jadi seperti itu ya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton